Saya berpikir tadi belum makan, boleh? Bu antri mulai jam berapa tadi Pak? Mulai jam 0.30 jam 7 sama sekali Ini tahun 7 akhirnya yang datang Kemarin itu antri dimana? Di sini juga, tapi gak dapet Kenaikan harga beras terjadi di Jakarta dan daerah di tanah air Kementerian Pertanian masih yakin stok beras dalam negeri aman Saya lihat betul-betul harus diwaspadai mengenai yang pertama urutan beras Harga beras di sejumlah wilayah di Indonesia naik Tak terkecuali di kota Pasuruan Kenaikan cukup tinggi, mencapai 10.000 rupiah per 5 kilogram Hal ini tentu saja membuat warga resah Pemerintah pun akhirnya menggelar pasar murah pada beberapa waktu terakhir Ratusan warga kota Pasuruan tak ingin melewatkan pasar murah ini Mereka rela mengantri dari pagi untuk memburu beras murah di bawah harga eceran tertinggi Pemandangan menarik ditemukan selama antrian beras murah ini Bukannya warga yang mengantri, melainkan sandal dan helm Antri mulai jam berapa tadi Pak? Ya mulai jam 7, jam 7 saat ada yang datang Kemarin itu antri dimana? Disini juga Tapi gak dapat Terus sekarang antri lagi Sekarang antri lagi Kenaikan harga beras ini menjadi perhatian khusus Gubernur Jawa Timur, Khofi Faindar Parawansa Bahkan, ia mendatangi pasar besar kota Pasuruan untuk mendistribusikan beras murah kepada warga pada selasa 15 Februari 2023 Nampak ratusan warga sudah mengantri untuk membeli beras sejak pukul setengah 7 pagi Ibu-ibu juga rela mengantri berdesakan untuk bisa mendapatkan beras murah Belasan ton beras murah yang didistribusikan di seperindak Pemprov Jatim dan bulok di serbu ratusan warga Hari ini di Pasuruan sendiri ada 18 ton yang kita drop Dan di pasar besar ini ada 8 ton Memang hari ini sirkulasinya harus semakin dipercepat Kemarin harga di kota Pasuruan sempat tembus Rp12.000 lagi Padahal 2 hari lalu sudah Rp9.450 sesuai HIT Hari ini kita turunkan untuk konsumen dan siang nanti untuk pedagang berasnya Supaya sama-sama bisa memberikan harga di tingkat konsumen sesuai HIT Nah, hari ini sebetulnya sudah mulai masuk panen lumayan besar Minggu ke-2 Februari ini kira-kira sudah Rp40.000 ton Minggu ke-3 Februari ini kira-kira Rp60.000 ton beras Dan minggu ke-4 Februari kita insya Allah sudah panen Rp70.000 ton beras bukan daba Maret insya Allah kita panen Raya Kira-kira produksi padi kita itu dalam bentuk beras sudah Rp1.050.000 ton di bulan Maret Rp1.050.000 ton beras di bulan Maret Begitu juga di bulan April sudah di atas Rp1.000.000 ton beras Oleh karena itu pada minggu ini dan minggu ke depan Saya minta tolong distributor memaksimalkan distribusinya Saya minta perpadi, persatuan penggilingan padi juga memaksimalkan distribusinya Belum diketahui sampai kapan kenaikan beras ini akan berlangsung Namun, pemerintah memastikan jika stok beras sampai saat ini aman Terima kasih telah menonton